Vaksinasi booster bagi masyarakat sudah mulai dilaksanakan pada fasilitas kesehatan di Jakarta Utara Rabu 12 Januari 2022. Untuk dapat divaksinasi, calon peserta wajib memiliki tiket elektronik atau etiket pada aplikasi peduli lindungi. Wali Kota-Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Malan Hakim memastikan vaksinasi booster bagi masyarakat di hari pertama berjalan lancar usai mengunjungi puskesmas kecamatan Kelapa Gading Rabu 12 Januari 2022. Seluruh calon peserta vaksinasi wajib memiliki tiket elektronik yang terdapat pada aplikasi peduli lindungi untuk dapat dilayani petugas kesehatan. Hari ini hari pertama Jakarta Utara mulai memberikan pelayanan vaksinasi booster sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 12 Januari 2022. Sampai jam 12 siang tadi sudah 100 lebih peserta yang divaksinasi. Kata Ali Malan Hakim saat ditemui di puskesmas kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Rabu 12 Januari 2022. Ali menyarankan warga yang sudah memiliki tiket elektronik pada menu rewire dan tiket vaksin aplikasi peduli lindungi segera mendatangi puskesmas baik tingkat kecamatan maupun kelurahan terdekat. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.